Sejumlah simpatisan Lukas NMB menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023. Terkait itu, sebanyak ratusan personel kepolisian disiagakan di lokasi untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, Komarudin menyatakan tidak ada pengamanan khusus dalam mengawal aksi demo tersebut. Pengamanan, lanjut Komarudin, dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kendati demikian, lanjut Komarudin, pihaknya tetap mengantisipasi jika ada pihak-pihak yang mencoba menunggangi aksi tersebut. Sebagai mana diketahui, Lukas NMB ditangkap di salah satu rumah makan di distrik Abepura, Jayapura, Papua pada Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023, siang waktu setempat. Saat itu, ia baru menyantap papeda dan kuah ikan bersama keluarga dari kampungnya di Tolikara, seorang ajudan, dan sopirnya. Lukas NMB kemudian diamankan di Mako Brimob Kota Raja, Jayapura. Tidak berselang lama, politikus Partai Demokrat itu dibawa ke Bandara Sentani, Kabupaten, Jayapura. Dikawal Komandan Satuan, Dansa, Brimob dan Irwasda, Polda, Papua, Lukas NMB diterbangkan ke Manado menggunakan maskapai trigana air untuk transit. Ia kemudian dibawa ke Jakarta melalui jalur udara menggunakan maskapai Lion Air. Setibanya di Jakarta, Lukas NMB menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto. Lukas NMB sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Tabibangun Papua, PBP, Rijatono, Lakka. Perusahaan ini memenangkan tiga proyek infrastruktur multi-years senilai miliaran rupiah. Lukas juga diduga menerima gratifikasi 10 miliar rupiah. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut. Atas perbuatannya, Lukas NMB disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf A atau B atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!